Islam yang ada di Sumatera Barat itu adalah Islam yang berasal dari Syia Yang pura-pura menyama menjadi Argus Sunnah Maka orang Sumatera Barat dan Aceh kembalilah lagi menjadi Syia Tinggalkanlah Argus Sunnah Inilah yang ditulis oleh tokoh-tokoh ceti kiawan Syia sekarang Banyak sudah saya baca Kata dia Islam yang masuk ke Aceh yang masuk ke Sumatera Barat itu adalah Islam Syia Lalu kalian berubah menjadi Argus Sunnah Maka kalau kalian mau asli lagi baliklah Makanya itu luta besar Iran setiap tahun acara Tawir itu datang ke Mariam Setelah ditelusuri sejarahnya ternyata mereka melakukan pembohongan sejarah Islam yang masuk ke Sumatera Barat dari dulu Argus Sunnah Barjama'at Lalu kemudian ada tentara India Tentara India Pakistan Bangladesh yang dulu sempat beberapa tahun tinggal di Mariaman Maka mereka ini membuat tradisi mengenang kemajian Hussein Membuat burung-burung merah mereka hanyikan ke tepi laut Untuk melepas jenazah segala macam ritual itu Lalu kemudian dilanjutkan oleh orang tentara tadi yang membuat Dilanjutkan oleh orang Sumatera Barat Kemudian belakangan menjadi program pendah Jadi begitu ceritanya Jangan mau dibohongi sejarah Jadi aslinya Ahlus Sunnah Barjama'at dari dulu di Sumatera Barat itu tidak pernah ke Cina Seorang dirulakan Itu ulama besar Ahlus Sunnah Barjama'at Ulama-ulama besar yang ada di Sumatera Barat Puncak ulama Sumatera Barat yang menjadi imam di Masjid Al-Arab Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi Minamkabau Kurama'awaf Yang menjadi imam di Masjid Al-Arab Meninggal tahun 1916 Itu Ahlus Sunnah Barjama'at Jangan mau dibohongi Islam di Sumatera Barjama'at Tentara India tadi yang membuat tradisi itu Lebih ikut-ikuti belakangan Sekarang Giat itu rungiran Kerutaan besar gila datang Men-support Karena mereka menyebarkan Dengan alasan Infiltrasi budaya Mereka pokoknya asal ada kesempatan masuk-masuk Awalnya katanya untuk budaya Tapi lama-lama isinya itu Tak layan tak bukan Ingin menyebarkan Syiah Di tengah-tengah Ahlus Sunnah